Selamat datang di channel kami, Rumah Pantun. Berikut adalah hasil pertandingan kedua, kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, 7 dan 8 September 2021, serta klasemen dan jadwal berikutnya. Sebelum lanjut, jangan lupa, like, komen, subscribe. Hasil pertandingan kedua, selasa 7 September 2021. Korea Selatan menang 1-0 atas Lebanon. Vietnam kalah 0-1 atas Australia. Di pertandingan lainnya, China kalah 0-1 dari Jepang. Suriah bermain imbang 1-1 melawan Uni Emirat Arab. Pada pertandingan kedua, Rabu, tanggal 8 September 2021, Oman kalah 0-1 dari Arab Saudi. Irak kalah 0-3 dari Iran. Klasemen grup A, Iran di peringkat pertama dengan 6 poin, hasil dari 2 kali main, 2 kali menang. Korea di peringkat 2 dengan 4 poin, hasil dari 2 kali main, 1 kali menang, 1 kali imbang. Klasemen sementara grup B, kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Australia di peringkat pertama dengan 6 poin, hasil dari 2 kali main, 2 kali menang. Di susul Arab Saudi di peringkat kedua dengan 6 poin, kalah selisih gol dari Australia. Jadwal pertandingan ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, Korea Selatan vs Suriah, Uni Emirat Arab vs Iran, Irak vs Lebanon. Jadwal pertandingan disiarkan langsung RCTI+. Jadwal pertandingan lainnya, Australia vs Oman, Arab Saudi vs Jepang, China vs Vietnam. Itulah hasil kualifikasi Piala Dunia 2022. Jadwal pertandingan lainnya, Jadwal pertandingan lainnya, California ini adalah kualifikasi Piala Dunia, Kualifikasi Piala Dunia 2022. untuk stabilitenan lainnya, Jadwal pertandingan lainnya di nhiêu tahun cont demol seni, Indonesia selesai, dan kali tangan diánd experienced 28-awaan tenta mempunyai . Terima kasih.